Target Justin Hupner Target ambisius ditetapkan Justin Hupner bersama timnas Indonesia dan klubnya, Cerezo Osaka. Hupner berhasrat tampil secara reguler di kedua tim tersebut. Justin Hupner resmi memegang paspor Indonesia pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Hupner menjadi WNI karena memiliki garis keturunan dari sang kakek yang berasal dari Makassar, yaitu Ferdinand Rudolf Hupner. Sejak resmi berstatus WNI, sang pemain selalu menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia, baik tim senior ataupun kelompok usia. Sejauh ini, Justin Hupner telah tampil dalam 7 pertandingan bersama timnas Indonesia. Selain itu, dia juga menorehkan 5 caps dengan timnas Indonesia U23, dan berlaga dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia U20. Kini, Justin Hupner masuk daftar pemain timnas Indonesia untuk berlaga pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun berpeluang tampil dalam duel kontra Irak dan Filipina. Rencananya, tim Garuda akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kontra Irak berlangsung pada tanggal 6 Juni mendatang, sedangkan pertandingan melawan Filipina dihelat pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Saya senang bisa berjuang untuk negara saya. Saya berharap bisa berperan aktif untuk timnas Indonesia dan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di Cerezo Osaka, ujar Justin Hupner di lansir Yahoo Japan. Melakoni pertandingan kontra Irak dan Filipina, timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan demi bisa melenggang keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di urutan kedua grup F dengan nilai 7, hasil dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan menelan 1 kekalahan. Tim Garuda tertinggal 5 poin dari Irak yang sudah memastikan diri lolos, dan 4 angka atas Vietnam di urutan ketiga. Saya ingin timnas Indonesia mendapatkan 66 poin, 2 kemenangan. Hasil itu akan membuat kami melawati Irak, yang saat ini kami terima kasih.